Dan pemirsa untuk informasi terkini pasca tsunami di Banten dan sekitarnya kita bergabung dengan Lineke Utsiki dari poskop pengungsi Cigelis dan Clarissa Radia dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Ya kita menuju ke Lineke terlebih dahulu bagaimana situasi pengungsian di sana saat ini. Lina Kak. Di kelas-kelas yang ada di sini. Dan di belakang saya ini merupakan posko kesehatan dan saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi di dalam saat ini. Dan memang hingga dengan pagi kemudian larut malam memang para pengungsi biasanya melakukan pengobatan dan biasanya selalu ada dokter maupun bidan yang kemudian standby di posko kesehatan yang berada di Cigelis ini sendiri. Dan untuk mengetahui kira-kira penyakit apa saja yang paling sering dikeluhkan oleh pengungsi maka saya akan langsung berbincang-bincang dengan dokter Tulus Anugrah. Halo selamat sore dokter. Selamat sore. Dokter kalau misalkan saya boleh tahu nih dok kira-kira bagaimana dengan distribusi obat-obatan di sini? Untuk distribusi obat-obatan sampai saat ini sih lancar. Dari daerah setempat atau daerah pusat, pemerintah pusat semua obatan lancar, tidak kekurangan. Ya seperti itu untuk obat-obatan. Kemudian untuk penyakit yang sering paling dikeluhkan itu apa dok? Untuk penyakit yang sering dikeluhkan karena kan ini masalahnya di pengungsi ya. Jadi seperti diare, batuk pilak, dan sakit kepala itu sebagian besar. Itu karena memang cuaca di sini dingin atau kemudian tidak bersih maka mereka terjadi batuk pilak atau bagaimana dok? Karena kan kalau di lingkungan, itu kan satu kamar bisa sampai 10 atau 20 orang, mungkin penularannya lebih mudah seperti itu. Karena kan terlebih lagi untuk masalah diare, itu kan sanitasinya tidak bisa dijamin ya. Itulah memunculkan seperti diare, mencet kayak gitu. Kira-kira sampai ada pernah pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit gak dok? Sampai saat ini sih teratasi di sini, karena kan obat-obatan, tim medis tercukupi. Jadi untuk sementara, beberapa penyakit dapat kita atasi di posko di sini. Kemudian dok, kalau misalnya kita lihat kan memang di sini kondisinya sudah mulai normal. Ada pun ada juga sebagian warga yang memang sudah kembali ke rumahnya. Apakah nantinya kira-kira pasokan obat-obatan di sini kemudian akan diarahkan kemana jika memang posko ini nantinya akan dibongkan? Untuk sementara, saya kurang tahu ya. Ya, paling kita alihkan ke puskesmas, karena kan beberapa pasien untuk kontrol datanya ke puskesmas, seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter terus atas kesediaan waktu luang untuk diwawancara. Selamat bertugas kembali dok. Mirva dan juga pemirsa, memang untuk pola pengungsi di sini adalah pada pagi hari hingga dengan pada sore hari ini, para pengungsi akan kembali ke rumah mereka masing-masing untuk memeriksa kondisi rumahnya. Kemudian pada malam hari memang para pengungsi ini akan kembali ke sini, dikarenakan memang status dari Gunung Anak Rakato sendiri yang masih berada pada level 3 siaga. Sehingga tentunya Sikis menjadi prioritas utama bagi para pengungsi ini sendiri. Mirva. Ya, baik. Terima kasih Lina Ke atas laporan langsung Anda. Dan kita menuju ke Desa Teluk di Labuan. Ada Clarissa Aradia. Yaya Ara, bagaimana situasi di sana saat ini? Baik Mirva, Desa Teluk Kecamatan Labuan merupakan salah satu desa yang terkena dampak tsunami beberapa waktu lalu. Adapun desa ini terkena dampak atau ombak dari tsunami sebanyak dua kali, dengan ketinggian yang beragam yakni 3 meter dan juga 7 meter, Mirva. Dan dampaknya adalah ratusan rumah dari nelayan dan juga pedagang yang biasa menjajakan, dagangan yang berupa ikan di daerah ini pun hancur. Dan seperti dapat Anda saksikan, bahwa di belakang saya merupakan rumah-rumah warga dan juga nelayan yang menjadi hancur akibat terjangan air tsunami yang terjadi pada tanggal 22 Desember lalu. Dan perlu kami informasikan juga Mirva bahwa lokasi Desa Teluk yang juga dapat disampaikan merupakan desa nelayan pula. Ini tidak hanya nelayan saja yang tinggal di sini, namun juga para pedagang karena kawasan ini juga merupakan pelabuhan sekaligus tempat pelelangan ikan. Dan juga tidak hanya rumah saja yang terkena dampak rusakan, namun juga ratusan perahu nelayan yang menjadi rusak dan juga karam. Dapat disaksikan bahwa terdapat setidaknya 7 kapal yang rusak dan juga tidak dapat digunakan ataupun juga belum dibersihkan oleh pihak tim gabungan. Dan saat ini pun juga menurut informasi yang kami dapatkan, tim gabungan masih berfokus kepada proses evakuasi dan beberapa hari ke depan akan memulai proses pembersihan. Dan pihak dari nelayan ataupun warga yang biasa tinggal di kawasan ini pun juga saat ini masih mengungsi di beberapa posko-posko pengungsian terdekat dari desa ini dan juga dari kecamatan labuan ini. Dan juga tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang juga mengeluhkan mereka tidak mengetahui secara paski hingga sampai kapankah mereka harus bertahan hidup di posko pengungsian. Dan mereka juga sempat menanyakan kapankah pihak pemerintah akan segera melakukan proses pembersihan kawasan mereka. Karena menurut informasi yang kami dapatkan pun pihak dari pemerintah akan segera melakukan proses pembersihan dan juga akan segera mendirikan rumah sementara. Namun hingga saat ini pun juga fokus utama dari pembersihan dan juga pembangunan rumah sementara masih berada di kecamatan sumur yang terkena dampak paling parah. Dan mereka pun sangat menantikan kehadiran dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga setempat yang juga bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan juga memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak di kawasan ini.